Hai semuanya, selamat datang YouTube channel aku, Cindy Tevani Dan hari ini aku mau review hotel yang ada di daerah Kyoto namanya Hostel 10 Jadi aku mau reviewnya hostel kali ini Buat kalian cocok banget yang backpackeran, bahkan yang berkeluarga Misalkan mau hotel, cari-cari hotel di daerah Kyoto Yang harganya oke dan juga tempatnya nyaman Ini salah satu hotel yang aku rekomendasikan Jadi aku dapetin hotel ini, waktu itu carinya di Airbnb Kita sampai hotel ya Nah pas kita masuk, sebenernya agak jauh gitu ya dari stasiunnya kan? 8 menit dari stasiun Kayak kalau misalkan kalian bawa-bawa koper segala macem lumayan lah Jalan kaki 8 menit doang sih sebenernya Cuma kalau bawa koper, ya lumayan kerasa gitu Terus ini kita ada di daerahnya di komplek perumahan gitu Jadi kalau misalkan ini agak jauh kemana-mana sebenernya Bahkan agak jauh dari tempat jajanan-jajanan Keluar pun agak jauh gitu Tapi oke sih menurut aku Kayak maksudnya walaupun jauh tetep kayak terjangkau buat jalannya Kayak masih bisa kayak jalannya Jadi untuk lokasi ya oke lah gitu Di sini semuanya self-service Jadi misalkan kalian baru dateng Itu kalian dateng udah dikasih passwordnya Ini ada pintunya seperti ini Itu kita pake password sendiri Itu dikasih sama pemilik owner ininya nih Apa hostelnya Dan bentuknya tuh kayak rumah Bener-bener kayak rumah Isinya dalam satu rumah ini Kamarnya cuma 5 kamar Dan itu ada di lantai atas doang Jadi di lantai bawahnya tuh cuma kayak ruang ini Ruang makan Kayak misalnya ada meja buat kita makan Buat kita nunggu atau apa Terus ada kulkas, ada microwave Terus dikasih water heater Terus sama toilet aja gitu isinya Sama kamar mandi kayak gitu Sama wastafel Dan ukuran kamarnya tuh beda-beda Jadi ada yang gede banget Ada yang gedenya biasa aja Tapi itu yang kamar yang kita pesen itu Itu bisa buat 3 orang Nah terus abis itu beda-beda Ada juga kamar yang Kalau kita isinya bener-bener cuma lemari Sama meja kecil Sama kasur Udah gitu doang Nah ada juga kayak Memang yang isinya tuh lebih Ada meja gedenya Mungkin buat Taruh laptop disitu Buat kerja enak banget Jadi kayak tergantung Nah kita cuma sempet ngintip doang sih Kamar yang lain Nggak kita Nggak jadi Nggak sempet akur kamu itu Kamar-kamar orang Untuk desainnya bagus banget interiornya Aku suka interiornya karena cozy banget Buat disini tuh nyaman banget Terus yang paling enak adalah Jadi kita kan bisa pake microwave-nya Bisa pake water heater-nya Terus bisa pake Kulkasnya juga bisa kita pake gitu ya Dan di dalam kulkasnya itu ada free sake Jadi buat kalian yang minum-minum Itu silahkan Tapi akhirnya aku sama Lovie sama Laura Tidak minum sama sekali nih Jadi kita tidak menggunakan fasilitas itu Karena kita takut kebablasan Karena kita bangunnya kan Kayak pagi gitu Dan ini di hari terakhir Kita nginep disini Tadinya mau minum Tapi takutnya besok nggak bangun gitu Toiletnya Oke Cuma ini karena Kita nggak ngeliat ada Ada Apa Office book Apa kayak semacam Pelayannya disini sama sekali ya Jadi kita nggak tau kapan dia dateng Kapan dia pergi Kita tuh nggak pernah tau Kapan dia beres-beres rumah ini Sebenernya pasti awal Kapan dia dateng ya Lantengnya sih bersih Semuanya bersih Cuma Karena waktu itu kita dateng Pas banget Habis orang baru selesai mandi Maka itu kayak Ada sampah tisu gitu loh Di toilet Kayak maksudnya jatuh Mungkin nggak selagi jatuh gitu Terus nggak diambil sama orangnya Jadi kayak Ya udah masih Kayak ada Sisa-sisa sampahnya gitu Walaupun cuma tisu kecil Satu biji doang Buat Toiletnya Ada Pemanasnya juga Jadi kayak ada air panasnya Ada water heaternya Aman banget lah Buat Apa Buat kalian Kesini dingin-dingin tuh Kayak Ngerasain air-angatnya tuh enak gitu Terus langsung dapet Kayak conditioner Seperti biasa Shampoo gratis Terus sabun juga gratis Disini Terus ada Buat Apa Kayak Backupnya gitu Buat kita disitu Berendam juga ada Seperti itu Dan juga bisa kita atur Suhu panasnya Seberapa itu airnya Dan buat kalian yang kesini Di musim panas Juga jangan khawatir Karena di kamar Juga ada AC-nya Nah untuk harganya Untuk bertiga Kita tiga orang ini Total costnya itu Rp36.500 Kurang lebih Kalau dibuatin kayak gitu Nah jadi Kayak totalnya Orang itu Rp12.000 sekian Nah kayak Rp12.000 plus Seperti itu Jadi harganya ya Lebih Memang lebih mahal Daripada hotel Kapsul sebelumnya Yang di toy hotel itu Cuma memang disini Kayak Lebih enak lingkungannya Karena gak banyak orang Jadi kita pun Gak terlalu Gimana banget lah Cuma disini kekurangannya Memang Toiletnya cuma satu Eh toiletnya ada dua Totalnya Jadi di dalam kamar mandi Sama di luar kamar mandi Tapi kamar mandinya cuma satu Jadi aku ngerasa kayak Kita tuh harus tunggu-tungguan Mandinya Dan kadang tuh Tunggu-tungguan sama kamar lain juga Jadi kita harusnya udah mandi Jadi kayak nungguin Segala macem gitu Kayak nganteri dulu Seperti itu Abisnya ada wifi juga Fasilitasnya Jadi oke lah Nah oke Jadi begitu dia Review hotel aku hari ini Nah menurut kalian gimana Kalau menurut aku Untuk hostel Untuk hostel 10 Nilainya adalah Nah segitu untuk aku nilainya Jadi kayak Oke lah Kayak maksudnya Kayak kalau dari luar Memang lingkungannya tuh Bener-bener Ya bener-bener bukan hostel Bener-bener gak keliatan Hostel sama sekali Terus kecil Terus di pojokan gitu Oke jadi itu dia Terima kasih buat temen-temen yang nonton Jangan lupa klik like Subscribe dan juga komen Dan share juga ke temen-temen kalian Bye So good So good So good So good So good So good